Seorang konten kreator, ini dia, Ismi Nur Hidayah. Ismi Nur Hidayah, boleh silahkan wajib ke depan. Ismi, kita tahu bahwa yang sekarang dialami oleh seorang Ismi Nur Hidayah ini dengan jerawat yang ada pada wajahnya. Tapi kalau aku secara pribadi, aku sangat salut sekali. Karena kenapa? Kamu mau dengan berani dan percaya diri tampil di sini, hadir di pagi-pagi ambian. Itu keren banget, Ismi Nur Hidayah. Ismi Nur Hidayah, kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini ya, sayang. Terima kasih juga udah diundang. Ditahdirkan di sini, pastinya juga sengaja tentu saja untuk Sobat Ambian di rumah yang memiliki permasalahan yang sama, bahkan ada yang jerawatnya cuma satu, dua, tapi percaya dirinya langsung hancur. Tapi kamu dengan jerawat di wajah kamu, kamu tetap bisa tampil dengan sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya. Ismi, silahkan boleh duduk. Silahkan duduk, saya. Terima kasih, misika. Pasti awalnya tidak mudah untuk seorang Ismi untuk bisa menerima keadaan dengan wajah berjerawat seperti ini ya. Tapi kalau dokter sendiri, pasti kamu sudah melakukan banyak cara ya. Banyak istiar juga kamu lakukan. Kalau dokter bilangnya apa ya? Hormon, jadi aku naik berat badan signifikan, terus makanya over protein, jadi bisa ke hormon, ke muka. Oh gitu, tapi sekarang sudah minum obat, sayang? Sudah semua, sudah. Minum obat, tindakan. Pokoknya per Januari itu langsung muncul semua dalam satu minggu. Oh ini dari Januari? Iya, pokoknya. Oh baru ya? Baru, pokoknya Januari langsung kius muncul semua. Tadinya nggak kenapa-kenapa. Karena kamu apa, terlalu banyak makan protein? Apa aja yang kamu makan biasanya? Telur, karena aku waktu itu punya target naikin berat badan kan. Ternyata dari naikin berat badan over protein, telur sehari berlebih harus saling. Itu ke muka aja sayang. Sama punggung. Sehari telur bisa berapa? 5 sampai 4. 5 sampai 4. Tapi emang naik berat badannya. Oke, selain telur apa lagi? Yang mengandung protein waktu itu sih, tapi lebih signifikan telur. Oh oke. Terus pergi ke dokter sampai akhirnya ketahuan bahwa itu hormon, kamu stop itu semua protein? Stop. Oke. Dan ini menurut aku udah jauh lebih better. Kemarin-kemarin lebih parah di sini tuh nyampe berair, kak. Nyampe yang bener-bener bengkak semua gitu. Ini suntik-suntik nggak sih suntik dirawat? Agne, udah. Udah ya? Oke, buat ismi sendiri. Awalnya tuh pasti sulit untuk menerimanya ya? Pasti. Sempat ada perasaan minder, nggak berani keluar rumah, segala macam? Pasti, pasti. Sampai detik ini juga, ini aku pertama kalinya buat keluar rumah, selama ini aku nggak berani keluar rumah. Jadi selama ini di rumah terus? Di rumah terus pengobatan kan nggak boleh kena debu juga, kak. Yang pertama nggak boleh kena debu, akunya juga termasuknya insecure mental don juga kemarin-kemarin. Tapi apa yang akhirnya memutuskan kamu untuk, oke hari ini aku mau pergi menerima tawaran pagi-pagi ambiar, duduk di sini untuk berani kasih lihat sama semua orang? Iya. Apalah, Sama? Pengen sama-sama kuat aja, maksudnya banyak banget kan pejuang Agne juga di luar sana ya, yang berusaha terus buat menyembuhkan Agnenya. Jadi aku pengen kayak, yaudah yang lain aja pada oke, pada semangat. Jadi yaudah aku di sini mau nyemangatin juga dan masih semangat. Dan itu pasti sembuh kok? Pasti ya? Pasti sembuh. Aku juga yakin, aku yakin sembuh. Dan kita yakin bahwa hari ini ketika kamu membuka diri kamu untuk pertama kali keluar dari rumah, hadir dan juga tampil di pagi-pagi ambiar, ke depannya akan jauh lebih mudah. Karena ini semacam membuka portal diri kamu untuk bisa membuka diri kamu dan menerima diri kamu apa adanya ya. Untuk pengobatannya sendiri apa yang dilakukan? Ada obat dimakan? Dikompres Kak juga. Iya, jadi setiap pagi sama malam dikompres juga air hangat sama air dingin ya Kak. Terus ada pengobatan dari dokter spesialis kulit juga, kayak minum obat, terus kasih salep gitu sih pengobatannya. Disuntik nggak? Disuntik kemarin sempat. Cuma sakit banget, itu kan aku banyak banget kan. Pasti kan lagi radang gitu ya. Pasti. Kata orang-orang terdekat, kita nggak ngomongin orang yang tidak mengenal kamu. Kata sahabat-sahabat kamu, keluarga kamu. Mereka bilangnya apa? Yang mungkin, aku sih lebih percaya medis ya Kak. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak banget komentar-komentar netizen dan temen-temenku ada yang bilang penyakit AIN gitu. AIN kan ada kan di Islam AIN. Penyakit AIN. Ada. Penyakit AIN itu yang suka pamer gitu. Pamer kebahagiaan. Orang yang suka pamer kebahagiaan, orang itu ingin merasakan seperti itu. Akhirnya dia dapat penyakit AIN gitu ya. Lalu ada yang bilang apa lagi? Ada juga yang katanya, ini mah bukan kayak jerawat biasa. Mungkin ada yang ngirim segala macam kayak gitu sih. Begitu-begitu. Mistis kelenik seperti itu ya? Oke, baik. Kita juga mau kasih lihat buat sempat ambil kabarnya Ismi juga kemarin sempat datang ke salah satu ustadz ya. Oh iya benar. Sudah ikhtiar ya melakukan apa yang bisa kita lakukan sendiri. Betul. Tapi kamu percaya apa yang dibilang sama orang bahwa mungkin ada yang gak suka sama kamu, ada yang iri sama kamu, ada yang mengirimkan sesuatu. Kamu percaya itu? Percaya gak percaya sih. Percaya gak percaya. Tapi kalau aku lebih percaya ke medis. Oke. Lebih percaya ke medis. Tapi juga ya mungkin memang gak apa-apa. Kita kan pada akhirnya kembali kepada Tuhan ya. Melihat kamu, aku juga sedikit punya cerita. Dulu tuh aku jerawatannya. Di saat tahun 2012, aku pulang karena sudah selesai waktu itu dari luar negeri. Sudah menetap di Indonesia. Padahal baik-baik aja gitu kulit saya. Terus tiba-tiba tubuh jerawatnya tuh sampai ke punggung, sampai ke kepala, sampai ke leher, sampai ke tangan-tangan. Gitu. Jadi, dan saya gak berpikir sama sekali bahwa itu ada kiriman dari orang dan lain-lain. Tapi yang lebih meyakinkan bahwa, oh ini pasti cara pola makannya salah. Kita di Jakarta yang polusinya sangat luar biasa karena kebanyakannya di luar waktu itu aku. Dan juga air. Dan juga air, apa yang kita minum dan lain-lain. Dan berminyak dan lain-lain. Makanya saya bisa pada akhirnya menemukan adalah satu tempat dokter. Tadi saya barusan kasih tau Nasar. Tapi memang betul waktu dikasih tau tuh sebenarnya memang manusia ada siklusnya. Apalagi kamu juga perempuan. Yang juga sensitif banget juga dengan hormon lah. Dengan makanan, alergi. Betul. Jadi ada, mungkin ada penyakit alergi yang kita gak tau. Kamu sudah pernah periksa alergi, saya? Cek alergi? Belum sih. Belum ya. Nah, itu mungkin bisa harus dicek. Karena alergi memang... Ini makanya ya aku ada sedikit pore-pore yang beda sama kulitnya. Apa sih namanya? Scars. Scars. Ya, itu memang harus dicek. Tapi kita juga berharap bahwa ini kondisinya akan lebih baik lagi buat kamu. Tapi Izby, kamu umur berapa sih sebenarnya? Aku 24. Oh, 24 tahun ya. Takutnya alergi di krem malamnya, krem paginya, itu krem-krem itu saja. Atau alergi makanan justru yang sesimpel itu ya. Yang kita bahkan tidak pernah tahu, bahkan baru tahu ketika kita dewasa. Dan itu sering terjadi bahwa kita baru menyadari bahwa kita punya satu alergi tertentu ya. Tapi kita juga makasih lihat buat sobat ambian di rumah bahwa Izby di tengah jerawat yang tentu saja mengganggu tentunya penampilan, termasuk juga kepercayaan dirinya. Tapi dia tetap percaya diri untuk live di salah satu aplikasi di media sosial, walaupun bahkan komentar miring dari followers atau juga viewersnya. Kita makasih lihat. Terima kasih.